Halo Youtube, kembali lagi bersama saya Coach Rian Di video ini kita akan ngomongin soal faktor punggung Jadi kita mulai langsung aja ya dari Otot punggung itu terdiri dari Erector Spike atau otot lower back Otot lower back itu bisa dilatih dengan gerakan back extension Deadlift, Romanian deadlift, stick leg deadlift Dan skuad, tapi skuad gak terlalu sebanyak kalang kita deadlift Jadi yang paling bikin lower back besar, deadlift Make sure you do the deadlift Oke, otot yang back kedua Latisimus dorsi atau sayap Jadi cara untuk ngelati sayap fungsinya adalah untuk Bawa tansiku ke badan Jadi fungsinya yang tadi back extension Fungsinya lower back untuk bikin posisi back up ke lurus Jadi kalau deadlift kita melatih lower back Nah untuk sayap kita Gerakan yang kareksi punya ke badan Jadi kayak white grip Kabel, lat pull down, pull over, pull up Nah itu gerakan untuk otot sayap Terus diatas sayap itu yang ini ya Terus kita punya trapezius yang bentuknya seperti diamond Sampai ke leher sini Sampai ke tengah badan Nah itu trapezius bentuknya Kayak trapezium Itu fungsinya untuk serat atau tutup ke belakang Jadi apapun gerakan yang ada tutup ke belakang Kayak kalau kita row Terus kita tutup ke belakang Nah itu juga kena trapezius sebagai belakang Terus kalau kita deadlift kena yang sini Terus kalau kita struck yang atas Nah otot back yang keempat adalah rhomboid Rhomboid itu otot yang di dalamnya trapezius Di antara scapula Jadi dia di tengah sini Jadi dia di dalamnya trapezius Ini trapezius, ini dia di dalamnya Dia di tengahnya scapula Atau di tengahnya tuang belikat Jadi gunanya untuk tutup ke belakang Nah jangan tau begini Kita bisa melatih bagaimana yang kita kurang Ini kita juga bisa inspektasi yang Gerakannya mungkin salah Mungkin kurang tutup atau gimana Oke itu dia video Anatomy back kita untuk kali ini Jadi kalau kamu suka video seperti ini Coba di subscribe Share ke temen-temennya Dan kalau ada pertanyaan Boleh tinggalkan komen di bawah Kalau ada pertanyaan Oke itu dia video kali ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi Terima kasih